Sejumlah warga desa Sayung Kidul kecamatan Sayung Demak ini dirisahkan oleh keberadaan sebuah sarang tawon yang berukuran cukup besar dan menempel di bawah atap rumah warga. Sarang berdiameter 50 cm berisi ribuan tawondas ini berada di rumah milik Sukirman, warga desa Sayung, Kabupaten Demak. Sarang lebah yang diketahui pertama kali saat warga menebang pohon pisang tersebut membuat ribuan tawon turun dan menyerang warga yang berada di sekitar sarangnya. Tidak hanya mengancam warga kampung, sarang tawon juga sering berkeliaran di dalam pemilik rumah. Pemilik rumah sering mengalami ketakutan jika sedang beristirahat di dalam rumahnya. Sarang tawon yang persis di atas tempat tidur membuat pemilik rumah terganggu. Bahkan keluarganya seringkali mendapat sengatan dari tawon yang dikenal agresif tersebut. Dan nyelabah ini di dalam rupanya ini gimana, Bu? Ini kan persis di atas tempat tidur. Sering jatuh nggak, Bu? Iya, sering banyak yang keliaran. Malah menyengat anakku. Itu sampai di sini pintul agak besar. Takut, Bu? Iya, takut sekali. Itu berada sudah berapa lama, Bu? Ya mungkin satu bulan lebih. Tahu-tahu aku tuh udah segede helm. Sebelumnya kan sekecilnya kan belum tahu. Segede helm udah dua minggu lebih, tahu-tahu udah segitu besarnya. Iya, resah tuh, Mas. Iya, takut. Soalnya kan di sana-sana ya kejadian. Ada kejadian kok ada, Mas. Ada yang meninggal. Itu yang didakutan, ya? Iya. Terus dengan itu apa harapannya, Pak? Mungkin pada minta bantuan atau apa? Iya, misalnya. Oh, saya? Cucut, cucut. Misalnya gilang. Kalau Bapak sendiri sudah pernah untuk mungkin merontokan atau apa? Tidak berani. Tidak berani. Tidak berani. Sementara itu, Kepala Desa Sayung Munawir menghimbau kepada warganya untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan sarang tawan Vespa. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevakuasi, mengingat bahayanya sengatan tawan Vespa tersebut. Jadi ada sarang-sarang yang begitu besar keterkaitan dengan tawan, besar harapannya itu ya warga ketika memang nantinya ke depan itu ada tawan Vespa. Untuk segera melapor di Pak Nurah, tidak apa-apa nanti kami tindak lanjuti keterkaitan dengan hal tersebut. Karena berkenaan dengan tawan Vespa ini kan membahayakan dan ini pun juga banyak korban yang terjadi di mungkin seperti halnya Kudus, Nyepara maupun daerah-daerah yang lain. Kami pun sudah melapor kepada pihak BPPD yang mungkin sore ini maupun nanti menjelang petang akan dilakukan evakuasi. Tawan Vespa Afinis atau yang dikenal dengan tawan Endas mulai muncul di sejumlah daerah di penghujung musim kemarau. Bahkan jika terlambat penanganan medis, sengatan tawan yang mematikan ini dapat mengakibatkan korban jiwa. Dari Demak, Ismail melaporkan.